Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, di siang hari yang cerah ini Sahabat Dr. Sawed, Agus Usanto Channelnya Orang Pertanian Nah, kita akan membahas salah satu topik hama Yang menyerang di pohon apa nih kira-kira pemirsa Ya, betul sekali ini adalah pohon alpukat Yang ternyata berlubang kalau kita lihat Nah, lubangnya sangat khas dan sangat halus sekali Jadi lingkarannya sempurna Nah, ini kira-kira kenapa kalau kita lihat Kita telusuri, nah ini dia Tersangkanya atau penyebabnya Ini ada ulat kantong pemirsa Nah, jadi ulat kantong seperti ini Ini kita lihat ada yang berkurang besar dan berkurang kecil Nah, ini merupakan ulat kantong spesies pagodiela Nah, ulat kantong ini menyebabkan daun berlubang karena apa? Karena mereka memakan daun dan menyisakan epidermisnya saja Nah, jadi ini epidermis yang tersisa Lama-kelamaan akan kering Dan ketika tertiup angin maka dia akan berlubang seperti ini Nah, kemudian ini contoh kengat atau yang jantan Jadi yang jantan ini dia akan menjadi mengengat Kemudian akan mengawini betina Nah, betina dia bentuknya seperti ini saja Jadi, ciri khas dari ulat kantong ini kenapa namanya pagodiela? Karena bentuknya seperti pagoda Nah, jadi mungkin familiar ya pagoda-pagoda yang ada di Myanmar, di Kamboja, di Thailand Nah, seperti itu Nah, kemudian Yang jantan yang mana tadi mas? Yang jantan yang ini pak Nah, ini kelihatan jantan yang sudah menetas Menjadi mengengat Nah, ini mengengatnya akan mengawini betina Terus kemudian akan menekas Nah, ini yang kecil-kecil Nah, ini kalau dibiarkan Dia akan membentuk struktur yang lebih besar lagi Dan semakin masif Jadi makannya juga lebih banyak Nah, seperti ini Akan sampai bolong, berlubang Nah, kemudian kalau dibiarkan Tidak dikendalikan Akan jadi seperti ini Nah, jadi sayang sekali ya Daunnya banyak yang berlubang Nanti fotosintesisnya menjadi tidak maksimal Nah, kemudian pengendalian Nah, pengendalian ketika sudah sangat masif ini Populasinya harus segera kita turunkan Salah satunya menggunakan pesticida atau insektisida sintetik Yang bisa kita modifikasi menggunakan perkat Supaya racun menempel di daun Daunnya nanti termakan dan ulatnya mati Kenapa harus pakai perkat? Karena sifat dari ulat kantong ini Dia terbungkus oleh suatu lapisan Atau kantongnya ini Nah, kantong-kantong ini sangat sulit sekali ditembus air Ataupun insektisida atau larutan racun yang kita buat Sehingga harus ditambah perkat Supaya racun menempel di daun Nah, kira-kira seperti itu Dan kalau sudah terdeteksi 1-2 Dikutip akan menjadi efektif Tapi syaratnya harus serangannya belum banyak Jadi inilah sekilas tentang hama ulat kantong pagodiela Di tanaman alpukat Dan jangan lupa Spesies ulat kantong ini inangnya sangat banyak Jadi mungkin saja tidak akan menyerang alpukat Tetapi yang lainnya Seperti jambu Kemudian Beberapa jenis jambu ya pak ya Dan juga alpukat pada umumnya Baik, terima kasih banyak Semoga informasinya bermanfaat Sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton